Halo guys, balik lagi di channel G-Official. Kali ini saya akan membahas tentang ular kobra Jawa, atau dalam bahasa latin nejas putatrix. Menurut artikel Wikipedia, ular sendok Jawa, atau kobra Jawa adalah spesies ular sendok yang endemik di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Sebutan ular ini dalam bahasa Inggris adalah Javan Spitting Cobra. Ular ini adalah salah satu jenis kobra yang mampu menyemprotkan racun bisa ke arah pengganggunya. Nejas putatrix dideskripsikan pada tahun 1827 oleh ilmuwan Friedrich Boye dari Jerman. Nama genusnya, neja, berasal dari kata sanskerta, naga, yang berarti, naga, atau, ular. Sedangkan nama spesifiknya, sputatrix, dari bahasa latin, sputator, yang artinya, peludah, atau penyembur. Panjang tubuh ular sendok Jawa mencapai 1,8 meter. Tetapi panjang rata-rata yang sering ditemukan hanya sekitar 1,3 meter. Kepalanya berbentuk agak jorong dan sedikit lebih besar dari lehernya. Dengan mata berukuran sedang dan pupil bundar, sisik-sisik pada dorsal tubuh atas tersusun sebanyak 25, 19 sampai 15 deret. Pewarnaan pada tubuh ular sendok Jawa bervariasi berdasarkan wilayah sebarannya. Spesimen-spesimen di Jawa berwarna cenderung kehitaman, kecoklatan, atau kekuningan. Tidak seperti ular sendok lain pada umumnya, ular ini tidak memiliki corak atau tanda di lehernya. Spesimen-spesimen di Pulau Jawa bagian barat berwarna kehitaman atau kelabu, sedangkan spesimen-spesimen di bagian timur dan di Nusa Tenggara cenderung berwarna kecoklatan. Bagian bawah tubuh ular ini berwarna krem atau kekuningan. Ular sendok Jawa endemik dan hanya terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Flores, Lomblen, dan Alor. Kopstein, 1936, menyatakan bahwa ular sendok Jawa juga terdapat di Sulawesi. Akan tetapi, anggapan ini kemudian disangsikan oleh Delang dan Vogel. Ular sendok Jawa terdapat di daerah dataran rendah hingga ketinggian 600 meter DPL. Habitat utamanya adalah hutan hujan, tetapi juga dapat ditemukan di daerah-daerah kering. Makanan utamanya adalah tikus. Ular lain, kadal, dan beberapa jenis kodok. Seperti jenis kobra lainnya, ular sendok Jawa memiliki cara pertahanan diri dengan mengangkat kepala dan mengembangkan lehernya, membentuk tudung atau sendok apabila merasa terganggu. Ular ini juga mampu menyemburkan racun bisanya tepat ke arah mata pengganggunya. Jika bisanya mengenai mata dapat menyebabkan kebutaan. Bisa kobra Jawa mengandung racun neurotoksin, racun pelumpuh saraf, dan hemotoksin, racun yang melumpuhkan sistem sirkulasi darah. Bila tidak ditangani dengan benar, korban meninggal dalam 6 jam. Ular sendok Jawa berkembang biak dengan bertelur ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 13-19 butir. Telur-telur tersebut akan menetas setelah diinkubasi selama 88 hari. Anak ular yang baru menetas berukuran panjang antara 24-28 cm. Terima kasih telah menonton video saya tentang penjelasan ular kobra Jawa, menurut artikel Wikipedia. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video saya.